Pemirsa sebagai upaya menciptakan mudik bersih dari narkoba, tim gabungan BNN Provinsi dan Kota Jambi melakukan tes urin terhadap sopir anggota mudik lebaran di Terminal Alam Barajo. Dari hasil pemeriksaan narkoba itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyelahgunaan narkoba. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dan Kota Jambi melakukan pemeriksaan tes urin terhadap sopir anggota mudik lebaran di Terminal Alam Barajo, Jambi. Rabu 19 April 2023 Selain sopir, kernet dan penumpang bus yang akan melakukan perjalanan keluar daerah juga turut diperiksa parang bawaan dan dilakukan pengecekan sampel urin. Tes urin tersebut dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyelahgunaan narkoba saat puncak arus mudi. Koordinator Dayamas BNN Provinsi Jambi Murniati mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan itu tidak ditemukan adanya sopir, kernet, dan penumpang bus yang terindikasi penyelahgunaan narkoba. Kami melakukan tes urin ini dalam upaya menciptakan mudik bersih dari narkoba supaya lebih nyaman, lebih terjamin keselamatan dari para penumpang. Sejauh ini, Bu, mungkin di Terminal Alam Barajo ini ada temuan? Sejauh ini, memang kita baru mulai, Pak. Baru beberapa sampel yang kita ambil masih clear, masih negatif. Tidak ada yang positif. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan petugas gabungan dan diharapkan dengan peningkatan ini dapat meminimalisir terjadinya penyelahgunaan narkoba saat puncak hari raya.